Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, paripurna tersebut akan digelar hari Senin 22 Juli 2019 pekan depan. Demikian disampaikan Wakil Ketua BAMUS DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofian, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 15 Juli 2019. Dalam kesempatan yang sama, BAMUS juga memutuskan jadwal peningkatan fungsi pengawasan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta melalui sosialisasi PERDA. Berdasarkan jadwal, kegiatan itu akan dilaksanakan mulai 19 hingga 26 Juli 2019, dan laporannya akan ditutaskan pada 26 hingga 31 Juli 2019. Jadi BAMUS ini kita melaksanakan kegiatan alat KPK Puan Dewan. Yang pertama mengenai pembinaan teknis, yang kedua kita melaksanakan penggunaan kerja, baik tingkat komisi, antar komisi, badan-badan maupun PAMSUS. Terus yang keempat, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi PERDA. Sudah clear semua, kita bisa selesaikan kegiatan yang bulan Juli dan bulan Agustus, termasuk rapat paripurna tentang pertanggung jawaban yang kita gisir aktunya karena kesibukan Pak Gubernur dari tanggal 18 menjadi tanggal 22 hari 19. Saya kira dengan kita sudah tentukan banyak kegiatan seperti ini, kegiatan Dewan sangat penuh untuk satu setengah bulan ke depan. Pumas Kertariat DPRD DKI melaporkan.